Intro Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikas Banyuwangi menggelar wisuda sarjana, pelantikan, serta pengambilan sumpah Ali Madia pada Rabu 24 Oktober 2018. Kegiatan yang bertempat di auditorium Stikas itu diikuti oleh 153 wisudawan terdiri dari 72 mahasiswa program studi S1 Keperawatan, 38 mahasiswa dari D3 Keperawatan, dan 43 lainnya berasal dari D3 Kebidanan. Selain orang tua atau wali mahasiswa, instansi mitra kerja, sidang senat ke-27 tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuwangi. Pada kesempatan itu, selain prosesi pemindahan kucir dan penyerahan alumni kepada ikatan alumni, terdapat orasi ilmiah dalam rangka peluncuran buku Perilaku Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disusun oleh Yulianto, Soekarjo, M. Sajidin, Pipit Vesti, dan Yuhvi Al-Stari, di mana salah satu dari mereka adalah Ketua Stikas Banyuwangi. Di akhir acara, tak luput diumumkan pula mahasiswa peraih indeks prestasi kumulatif terbaik dari masing-masing prodi. Ada pun mahasiswa tersebut, yakni Faisal, dari prodi S1 Keperawatan dengan IPK 3,51. Dari prodi D3 Keperawatan, diraih oleh Tria Agustina dengan IPK 3,67 dan disusul oleh Mega Ayu Puspita dengan IPK 3,50 dari prodi D3 Kepidanan. Sangat sengang bisa-bisa membanggakan orang tua dan membuat orang tua bangga karena prestasi yang kita dapatkan. Kesan saya selama sekolah di Stikas Banyuwangi bisa menyenangkan banyak teman dekat dengan dosen-dosen, dan semoga Stikas Banyuwangi semakin maju. Ya Alhamdulillah saya sangat bersyukur ya, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, kedua orang tua saya yang selalu mesufat saya, keluarga, dan teman-teman saya semuanya, intinya saya bangga kuliah di Stikas Banyuwangi. Ya kesan-pesan buat Stikas Banyuwangi ya, kesan saya selama di Stikas Banyuwangi, Alhamdulillah Stikas adalah sekolah tempatnya para bekerja perawat maupun bidan atau formasi yang secara profesional ya, selalu men-support mahasiswanya untuk selalu bergembang di bidang apapun. Dan pesan saya untuk Stikas selalu kembangkan sayapnya ke penjuru dunia. Alhamdulillah ini adalah sebuah berkat Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kedua orang tua saya, pastinya sudah bekerja keras, sehingga saya sampai di sini, dan kepada teman-teman semua, khususnya di Tika Keperawatan dan juga NN. Sekolah di Stikas merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Di sini saya dididik bukan hanya dari sistem akademik, tapi juga religi. Saya sangat bangga sekolah di Stikas Banyuai. Sudah hari ini ada tiga prodi, sudah selesai dengan sudah 152 mahasiswa. Dan mestinya ada prodi farmasi juga, tapi karena ada satu hal, ada beberapa yang belum selesai, akhirnya kita tunda untuk farmasinya. Dan Alhamdulillah semua ini berjalan dengan baik, tidak ada rantahan apapun. Kemudian terkait dengan buku, mengembangkan ya, dari penulisan buku-buku yang ada. Dan ini sudah ada pengakuan karena buku itu sudah masuk di SSBN, berarti sudah diperjualkan secara nasional. Ini mengenai perilaku kesehatan. Kita kenapa harus perilaku kesehatan? Memang semaling simpel sekarang sempurna adalah mengenai perilaku kesehatan, itu kan menjadi masalah di masyarakat. Sehingga kita menulis buku itu di latar belakangnya itu. Simpel-simpel, tapi kadang-kadang diabaikan oleh masyarakat mengenai perilaku kesehatan itu sehingga akan menyebabkan kalau perilaku yang sepele, yang kiranya adalah yang simpel diabaikan, maka nanti akan berakibat pada yang lebih besar lagi dari kesehatan seseorang maupun kesehatan komunitas keluarga. Ya, Stikas terus kita ngembangkan, mas. Jadi kita ngembangkan semua, baik itu adalah sarana, SDM, kemudian terutama adalah pengembangan prodi. Ya, kita pengembangan prodi yang tadi saya sebutkan. Kita jangan pendek, insya Allah ada dua prodi lagi, S1 manajemen rumah sakit dan S1 gisi tambahannya. Dan S1 bidan dan profesi. S1 bidan dan 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 S